kita akan ke kebun disana ada batu menangis nanti keluar air matamu guys kalian akan meneteskan air mata betapa pedihnya disakiti dilukai oke guys jadi kita akan ke kebun disana ada batu menangis nanti keluar air matamu guys disana kalian akan meneteskan air mata betapa pedihnya disakiti dilukai di laci 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 pengalaman bu oke guys ikuti perjalanan saya ke kebun batu menangis selamat hari jumpa muda tante selamat menikmati 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 Tidak bisa dikasih Terus setiap kali ada orang yang kesana Kayak berpasangan kayak gitu Batu itu akan menangis Sejarahnya ada Batu itu perempuan gitu Terus dia tidak ikhlas Kalau misalkan ada orang yang berpasangan Terus keluar Keluar semacam air lah Ada orang yang Yang berbuat asusila disana Batunya itu akan jatuh turun bersama orang itu Sampai orang itu benar-benar Dewas gitu Terus kembali naik lagi Katanya begini ya Tadi dikatakan orangnya bisa sampai ke atas Katanya akan nikah atau seperti apa Itu tergantung kepercayaan masing-masing juga sih Karena banyak yang Setelah menulis dari fakta itu Banyak yang bilang mitos Banyak yang bilang fakta juga Banyak yang beneran terjadi seperti itu Kalau misalkan Susah gak sih naik? Lumayan Dan kita akan coba teman-teman Bersama teman-teman yang Kita akan naik Karena dari Satu, dua, tiga, empat Jomblo 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 Oke guys Ikuti perjalanan kita Kita akan naik ke Batu Menangis Dan kita akan lihat seperti apa Waktu menangisnya Sampai jumpa So selamat menikmati oke guys jadi itu dia batu menangisnya itu dia batu menangisnya teman-teman dan saya sudah mencoba untuk turun tapi saya mencoba untuk manjat naik tadi tapi memang agak susah untuk menaiki puncak dari batu menangis ini dan kita berhasil naik ke puncak batu menangis ini dalam waktu dekat kita akan tapi kalau misalkan ada orang sepasang kekasih yang melakukan kita akan asusila di batu menangis ini maka batu menangis ini akan jatuh ke bawah jatuh ke bawah sampai jatuh ke bawah bersama dengan orang tersebut sampai orang tersebut itu mati dan batunya ini kembali ke atas jadi lihat batunya seperti teman-teman seperti akan jatuh tapi tidak jatuh teman-teman tidak terguling dan memang sangat mistis mungkin segitu aja untuk video di batu menangis ini saya akan lanjut berjalanan ke kebun teman-teman saya yuk terima kasih sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe eh jangan lupa berkunjung juga ke batu menangis siapa tau kalian bisa memencarkan rekor dan bisa naik ke puncak batu menangis ini bye bye hahaha ini kan saya akan kembali kembali terus menangis ini oke hahaha 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.